Terima kasih. Terima kasih. Sekarang dari Jakarta sering delay karena cuaca buruk mungkin ya. Di Jakarta itu cuaca buruk katanya menurut laporan BNKG di akhir tahun ini. Terima kasih. Itu mungkin cepat lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya saya mau ke Semarang hari ini. Saya mau ke Semarang. Connection flightnya itu jam 1 dari sini. Sekarang udah jam 11.45. Zuhur jam 11.58 di sini. Saya mau ke sholat dulu. Terus kalau sempat mudah-mudahan bisa makan. Boardingnya jam 12.30 soalnya. Oke. Hey. Hey. Saya sekarang ada di Terminal 1 Soekarno-Hatta International Airport. Ini di gate 5. Di sini ada musola yang besar. Terima kasih. Permisi. Maaf permisi. Mas. Musola yang besar itu gimana ya? Lupa saya. Kayaknya dulu saya pernah gitu. Cuma saya lupa di gate berapa. Eh di gate berapa. Oh. Eh musola yang paling besar di gate berapa nih? Salah. Saya lupa. Dulu itu soalnya saya pernah. Seolah lebih ini. Musola yang besar. Terima kasih. Wah ini. Ini dia. Ini masalah. Ini masalah. Pak. Pas suapun ya. Iya. Pas pak. Pas dukur. Ya. Pas dukur. Alhamdulillah sudah selesai sholat Saya bawa bekal Buang kote ini dan ini real foodnya Pisan Terima kasih telah menonton. 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 Anginnya kencang banget Udah Grab Atas di atas tadi gue yang gue yang pas gue rendin Yelah, paginya kencang Lihat Sampai saya mati Saya pesan Grab Dibantu sama ininya Mati juga Iya, iya Oh, udah Alhamdulillah Makasih mas ya Makasih ya Hape saya mati Oh, matinya mati? Mati, ya Habis baterai Bisakah saya nge-charge hape? Bisa, bisa Oh, di depannya Yang type C Oh, kabelnya kan gak ada Itu Ada kabelnya Ada, ada Kalau ada ini Grip bisa Oh, kalau grab bisa Oh, gitu Kalau selahnya itu gak bisa Gak bisa Karena dia mau terbang ke Lombok Gak ada Gak ada Adanya di IA Adanya di IA Aduh, akhirnya Dia sudah beli tiket Tapi Gak tahu estimasi jamnya Perjalanan berapa jam Iya Saya yang Bingung Gak dikejar waktunya Iya, iya Wah, ngebut lah tuh Nah, iya Posisi-posisi kayak gini Mau liburan Iya, kayak gini kan Tahun baru, iya Padat gini Kendaraan Jalanan Akhirnya mau gak mau Harus masuk kampan Pedal dari Semarang ya Iya Akhirnya order sampai Juanda Semarang ke Juanda Berapa tuh jadinya Dua setengah Dua juta setengah? Iya, sudah sama Tahunnya Iya Ya udah aku pepet Iya Pada transit Jakarta Hucur Jakarta sehari Iya, sehari ya Ini pusat kota Semarang nih ya Simpang 5 Simpang 5 Jembatan Sentra Kuliner Yes Temarang nih Kotanya PSIS nih Stadion Jati Diri ya Iya Oh, ini hotelnya Grand Arkansas Tepas tengah kota Ada sampai Sama mall juga Oh, ini sama mall nih Iya, sebelah ini Oh Ini mall Ini penyeberangan itu juga mall Oh, iya Iya, itu Sampai Sampai Sembilan Wisss Sampai 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 di lantai 4 Bapak ya. Jam berapa? Jam 6 kita siap sampai jam 10 Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat beristirahat Bapak. Terima kasih. Masya Allah. Gimana? Oke? Alhamdulillah, sampai juga akhirnya. Bismillah. Viewnya tidak terlalu bagus. Tapi tidak masalah. Duduk dulu lah. Apakah ini terlihat seperti muka capek? Alhamdulillah, pemirsa. Saya sudah berada di Malang. Eh, di Malang. Di Semarang, Jawa Tengah. Saya berada di sini satu hari saja. Saya diundang oleh pasien. Sebenarnya pasien ini dari Pati. Pati itu sekitar 2 jam dari sini. Dari Bandara Ahmadnya ini. Pokoknya patokan saya kalau ke rumah pasien itu dari bandaranya. Bisa pasien daftar kan? Alamatnya di mana? Saya lihat. Berapa jaraknya dari bandara. Patokannya itu bandara. 2 jam dari kota Semarang lah pokoknya. Rumah pasiennya di Pati. Nah, waktu itu saya tanya. Eh, bukan. Mereka nanya. Dokter Indra lebih mudah di mana katanya? Di Semarang atau di Pati? Langsung saya jawab. Di Semarang bu. Lebih mudah bagi saya. Yaudah katanya. Kalau gitu kita rukiannya di Semarang. Di hotel. Kami juga mau ke sana katanya. Jadi mereka sekeluarga ini. Ya, lagi liburan. Liburan sekolah anaknya kan. Sekalian liburan lah di Semarang. Sekaligus mau rukian. Tahun baru. Mudah-mudahan sembuh kan gitu harapan. Tahun baru. Sakitnya udah sembuh kan gitu kan. Jadi rukiannya itu. Saya jadulkan malam ini. Jam 8. Ini saya mau istirahat dulu. Saya sampai sini. Jam berapa nih? Jam 3 lewat 12 sekarang. Saya mau istirahat dulu. Mulihkan dulu. Tadi penerbangannya tuh. Agak enggak enak. Ya, karena ini cuaca lagi. Lagi. Kurang bagus. Kata BMKG. Cuaca ekstrim. Mengakhiri tahun 2022 ini. Ini udah tanggal 29. 29.30.31. 3 hari ini. Cuaca enggak bagus katanya. Tadi di Jakarta. Nah di Pontiana. Alhamdulillah tadi enggak hujan. Kemarin juga enggak hujan. Seharian enggak hujan. Cuma berawan aja tadi. Waktu take off. Enggak ada masalah. Pas mau sampai di Sukarno Hatta. Di Tangerang. Di atas itu berawan. Jadi pesawat itu agak guncang. Tapi enggak hujan tadi. Sampai di Tangerang. Terus. flight dari Sukarno Hatta ke sini. Juga. Tadi enggak ada masalah. Waktu. Take off. Pas udah mau. Landing. Di Semarang ini. Tadi agak goyang. Lebih kuat goyangnya. Daripada di. Waktu mau ke Tangerang. Ada awan. Terus. Anginnya kencang tadi. Lihat kan. Tadi waktu di. Bandara Ahmad Yani. Pencang anginnya. Pohon aja. Sampai kayak gitu. Oke. Saya mau apa ya. Habis ini ya. Saya mau nge-charge. HP saya mati. Saya mau nge-charge. Saya mau. Istirahat untuk. Persiapan malam ini. Jadi. Rukanya malam ini jam 8. Habis sholat isha. Mereka. Kayaknya di kamar. Mereka nih. Di kamar pasien. Mereka menginap disini juga. Di hotel yang sama. Hotel. Apa namanya tadi. Arkansas. Grand Arkansas. Grand Arkansas. Park. Ya. Di. Tengah kota Semarang. Di Simpang 5. Namanya. Simpang 5. Tadi waktu mau masuk tuh kan. Ada mall. Ada. 21. Ada. Banyak. Pusat keramaian lah pokoknya. Terus. Sesi. Keduanya. Besok pagi. Besok pagi. Sebelum saya check out. Besok saya check out. Maksimal kan jam 12 tuh. Sebelum. Ya sebelum itulah. Semoga. Allah mudahkan proses rukanya. Malam ini. Bisa dapat satu sesi nih. Ini jam 8. Sampai jam setengah 10. Maksimal. Sampai jam 10 lah. Ini bisa satu sesi. Besok pagi. Habis sarapan. Kalau saya sih. Jam 7 udah siap. Kan. Sarapannya jam 6 tuh. Kalau. Keluarga. Ibu ini. Mungkin. Karena banyak kan. Mungkin. Siap-siapnya jam 8. Taruh lah jam 8. Berarti. Sesi. Dua rukanya. Besok pagi itu jam 8. Jam 8. Sampai jam. Setengah 10. Atau jam 10 pagi. Atau. Langsung 14. Sampai jam 11. Mungkin. Lihatlah. Saya lupa juga. Berapa peserta. Yang mau dilukanya. Ya. Pokoknya satu keluarga. Anaknya. Ada beberapa. Bapak ibu. Saya belum lihat lagi. Ya. Pokoknya kayak gitu lah. Dan Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya dapet hotel kayak ini. Ini saya disiapkan. Biasanya kan pasien tuh. Kasih akomodasi. Saya yang. Yang. Siapkan semuanya. Tiketnya. Taksi. Eee. Hotel. Itu semuanya saya. Kalau. Ibu ini. Saya udah dikasih akomodasi. Terus. Beliau siapkan juga hotel. Masya Allah. Baik sekali. Dan. Hotel ini nyaman sekali. Anda bisa lihat kamarnya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu. Patut disyukuri. Oke. Cukuplah. Saya mau kemas-kemas dulu. Alhamdulillah. 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 Salam Ibu. Hantar ini dong. Baik. Silahkan pak. Silahkan pak. Masuk. Eh. Masuk pak. Masuk pak. Aduh banyak sekali. Dipakai aja ininya. ya. 829 ya. 829 ya. Kamar 829. Masya Allah. saya dikasih makanan. ini. lengkeng. Ikan bakar cianjur. Ini. Ikan bakar cianjur. Ini. Ikan bakar cianjur. untuk makan malam. jam 19 lewat 57 saatnya menuju ke kamar pasien let's go bismillah 2, 8, 2, 9 sana yes assalamualaikum belnya bunyi enggak sih? bunyi 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 enggak itu? assalamualaikum 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 makamannya nyatu mas pak alhamdulillah ibu dimana kita? sini ya duduk dulu iya iya selamat menikmati selamat pagi saya sudah selesai sarapan dan sekarang siap-siap untuk sesi rukaya selanjutnya sekarang jam berapa nih? jam 7 lewat 8 menit sesi rukaya yang kedua jam 7.30 dari malam sampai jam 11 jam 11an saya tidur jam 12an otot-otot sudah pada kendoran saya sudah lama tidak latihan nih sudah 2 minggu lebih masih ada sedikit-sedikit tadi ngantuk banget pas bangun tapi sudah minum kopi insyaallah semangat sudah semangat segar oke masih ada waktu 20 menit sebelum pasiennya datang selamat menikmati selamat menikmati ada pasien yang tanya dokter indra kalau zikir pagi petang itu harus dikerjakan semuanya jawabannya pertama itu ibadah sunnah zikir pagi petang itu ibadah sunnah kalau sunnah berarti tidak tidak harus kan secara fikir hukumnya tidak harus tidak harus beda dengan wajib kayak sholat fabdu yaitu wajib keadaannya bagaimanapun wajib kalau zikir pagi petang itu ibadah sunnah kalau ditanya haruskah semuanya atau haruskah itu dikerjakan ya jawabannya tidak karena itu ibadah sunnah nah diantara zikir pagi diantara manfaat zikir pagi petang itu adalah perlindungan dari Allah terhadap berbagai macam keburukan dari keburukan yang datang dari sihir dari gangguan jin dari a'in dari penyakit-penyakit dari musibah dari segala keburukan diantara manfaatnya itu kemudian lebih umum lagi dia adalah ibadah kan jadi kalau kita melakukan zikir pagi zikir petang itu kita sedang beribadah dan itu pahalanya besar pahalanya besar ibadahnya ringan cuman berzikir tapi pahalanya besar jadi itu sangat worth it untuk dilakukan jangan dijadikan beban saya habis rukiah kata perukiahnya saya baca zikir pagi petang setiap hari lalu dia nanya saya itu kalau dibaca semua kan banyak boleh gak saya baca sebagian aja jawabannya boleh-boleh aja sih gak ada larangan gak ada perintah yang wajib karena memang bukan ibadah wajib tapi itu banyak manfaatnya loh bukan sekedar kita mendapatkan perlindungan dari Allah itu dapat pahala kita terhitung beribadah kan terus kata ibn Qayyim rahimahullah zikir pagi petang itu seperti baju besi baju zirah baju orang untuk perang itu sekarang coba anda pikirkan dari kumpulan zikir pagi dan petang yang banyak yang diajarkan oleh Nabi yang datang dari hadis-hadis yang sahih anggaplah itu satu baju perang full satu baju besi full dari helm leher baju full badan sarung tangan sama sepatu lalu anda hanya membaca beberapanya saja misalnya atau sebagian kecilnya nah anggaplah ketika anda melakukan itu anda hanya mendapat sebagian dari atau memakai sebagian saja dari baju besi baju pelindung itu misalnya cuman pakai helm badannya enggak ada kakinya enggak ada tangannya enggak ada terbuka masih jadi perlindungannya tidak full kan perlindungannya tidak full itu kalau ada di aspek perlindungan dari al-istia'adah ya memohon perlindungan kepada Allah kalau dari sisi pahala misalnya zikir paginya ada katakanlah 14 item zikir paginya 14 item kalau ini dikerjakan semua kita dapat pahala 1400 misalnya misalnya ya 1400 poin pahala terus kita cuman kerjakan 2 cuman dapat 200 dari 1400 pahala itu ya kan ya kira-kira begitu lah jadi jawaban saya ya boleh-boleh aja karena memang itu bukan ibadah yang wajib tapi ketika anda hanya mengerjakannya sedikit pahalannya juga sedikit perlindungannya juga sedikit dan ingat dari kumpulan zikir pagi dan petang itu tidak semuanya mengandung al-istia'adah ya tidak semuanya sebagian besar itu mengandung al-istia'adah atau permohonan perlindungan kepada Allah iya tapi sebagian lagi tidak contohnya misalnya siapa yang membaca subhanallah babi hamdihi 100 kali setiap hari maka tidak akan diampunkan dosa-dosa yang sebanyak bui lautan itu tidak ada kalimat yang eksplisit mengatakan bahwa siapa yang mengerjakan itu akan dapat perlindungan dari jin misalnya dari sihir misalnya tidak ada jadi itu murni dapat pahala saja itu jadi kalau saya tidak sempat saya rasanya malas saya berat saya baru mulai zikir pagi petang ini rasanya susah dokter indah saya tidak bisa baca semuanya saya tidak bisa amalkan semuanya ada tidak yang paling fundamental yang paling pokok yang paling penting ada jawabannya itu empat satu membaca ayat kursi membaca ayat kursi satu kali di waktu pagi membaca ayat kursi satu kali di waktu sore yang kedua membaca surah al-ikhlas Tiga kali di waktu pagi dan petang Yang ketiga membaca surah Al-Falak Tiga kali waktu pagi dan tiga kali waktu petang Yang keempat membaca surah Anas Tiga kali waktu pagi, tiga kali waktu petang Kalau anda sibuk Setidaknya jangan lewatkan ini Ini mudah loh insya Allah Mudah Anda habis sholat subuh misalnya Dari masjid mau pulang ke rumah Misalnya jalan kaki itu bisa beres itu Ayat kursi satu kali Aliklah sapalah Anas tiga-tiga kali Beres, atau sambil nyetir Atau sambil Sambil masak misalnya Itu bisa kok, itu mudah sekali Nah Kalau empat item ini pun Anda tidak bisa kerjakan Sebaiknya anda cek hati anda Mungkin Anda terlalu banyak berbuat maksiat Sehingga itu menahan anda Untuk melakukan zikir Apalagi untuk membaca Quran Akan jadi terasa berat Karena dosa-dosa yang kita lakukan Itu efek maksiat itu Salah satu efek maksiat Yang kita lakukan berulang-ulang adalah Kita terhalang dari Ibadah Terhalang dari kebaikan Itu Wallahu'ala Terus Ilmu itu diturunkan kepada anak-anaknya Tapi saya tidak mau Karena Jam Tanggal Dan harinya Mau meninggal dia tahu Karena saya takut Tidak mau Tidak mau Tidak mau Harap mati Tidak tahu Tidak tahu Waktunya Kan saya takut Saya tidak mau Waktu itu Saya masih kecil Waktu itu masih SMP Mau Itu kakak saya Kak saya kemarin yang meninggal Terus Ipar saya Terus kakak saya yang satunya Sudah meninggal Sudah meninggal juga Terus kakak saya yang satunya Laki-laki semua Sekarang masih hidup Kayak gitu Ya ilmunya kayak begitu Tadi Tapi dia Smedhi Kak Smedhi gitu Misalnya Anaknya kan ada yang di Lombok Mau Waktu dulu Kan tidak ada HP ya kak Surat kan ya Kalau surat kan lama Terus dia Bapak saya itu Smedhi di kamar Kayak gitu Terus bilang gini Saya ini mau Smedhi Mau Melihat kakakmu Menengok kakakmu Yang dia ada di Lombok Saya jangan diganggu ya Itu bukan saya Sudah Sudah enggak Cuma raga saya Jadi Misalnya saya dibangunin pun Enggak bisa Kembali Enggak bisa bangun Kan gitu Jadi cuma raga ya Jiwanya ini melayang ke Lombok Gitu loh Menengok Terus berapa jam lagi Kembali Itu dulu gitu Saya masih SMP Saya ingat betul Sakti Seperti merogoh sukma Oh merogoh sukma Raga sukma Raga di sini Sukmanya pergi Nah Itu diturunkan Diturunkan gitu loh Mungkin diturunkan Itu juga Dari Dari belajar yang Gimana ya Katanya Harus Puasa Harus Melek Malam Semaleman Terus keluar Kayak gitu Tapi saya enggak tahu Orang Itu kakak saya yang cerita Kok Itu Tapi alhamdulillah Bapak saya Meninggalnya itu Tenang Karena dia sudah Pasrah Kepada yang di atas Kepercayaan Seperti dia tadi Anak-anaknya disuruh Pulang semua Laktu itu Ini masih kecil Masih satu tahun Saya Bapak saya Saya bapak ke rumah sakit Dia mau Karena mungkin hari itu Dia tahu Kalau Saya ini mau meninggalkan Terus saya disuruh pulang Dia sudah Dia Kepercaya dulu Alhamdulillah Saya bisa Bisa Bapak Alhamdulillah Senang dia Terus saya disuruh pulang Karena Alasannya Ngajak anak kecil Tapi sebelumnya Dia sudah Berpesan Kalau saya meninggal Jangan sampai Ada yang nangisin saya Kalau saya menangis Nanti saya enggak bisa Masuk surga Tapi kalau Kalau Enggak ditangisin Saya bisa ikhlas Dan bisa Naik surga Terus saya tanya Surga dan nerakanya Bapak itu bagaimana Kan gitu Karena saya sudah Punya anak kan Waktu itu Gini Kalau surganya saya itu Surga ya sudah Sudah hilang Enggak Enggak Sudah hilang Hilang sama sekali gitu loh Terus kalau neraka itu Ya melayang-lang terus Jiwa saya Apa Jiwa kan ya Sukma Sukma saya melayang-layang terus Terus saya menempel Kesapa-kesapa Kesapa-kesapa Tapi itu Tapi bapak itu Ilmunya jadi turunan Dari mbak-mbak saya juga Oke Selamat sampai tujuan Amin Pulang kemana? Pulang ke rumah bu Rumahnya di Pontianak Kalimantan Barat Ya bu Nyeberang laut Jawa saya Selamat sampai tujuan ya pak ya Amin Amin ibu Semoga sehat selalu Amin Terima kasih Tama-tama Selamat lah ibu Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Amin Oke Mari dulu Iya Alhamdulillah Selesai sudah Rangkaian Rukyah Dua hari ini Dari tadi malam sampai Tadi pagi Dan berakhir di siang hari ini Mirsa Kasusnya cukup sulit Karena Terkait dengan Ini kayaknya gangguan Ini ya Gangguan Jin leluhur Dari silsilah keluarga mereka itu Memang Orang-orang sakti Sampailah ke anak cucunya sekarang Ada yang Bisa Nelihat jin Ada yang bisa tahu Masa depan Seperti orang yang Ada gangguan jin Leluhur pada umumnya lah Tapi ya bagaimanapun Alhamdulillah Allah mudahkan Rasul Rukyahnya Dan Semoga Tidak ada gangguan lagi Seterusnya Untuk keluarga ini Amin Bagi anda yang ingin Mengundang saya Ke kota anda Silahkan Hubungi saya Melalui chat Whatsapp Ke nomor yang ada Di atas ini Oke cukup ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati